Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak Septa di mata kuliah geografi pariwisata kita melihat bagaimana pariwisata itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pemasukan negara selain itu pariwisata juga memberikan dampak-dampak yang lain sehingga negara tersebut bisa menjadi maju nah bagaimana pariwisata itu bisa memiliki dampak atau bagaimana pariwisata itu bisa membentuk suatu pola yang berdasarkan dari letak geografis sehingga masyarakat yang ada di wilayah tersebut menjadi maju sehingga dia kemudian dapat mengembangkan pariwisata yang ada di wilayahnya nah seperti yang ada di tampilan dari video yang ada di layar ini adalah negara yang tidak terungkap atau jarang terungkap nah negara ini adalah negara di Papua New Guinea negara ini mungkin kita akan membahas sedikit melenceng dari tema awal kita tentang geografi pariwisata tetapi dengan adanya penjelasan seperti ini kita jadi tahu bahwa geografis itu mendorong pariwisata itu bisa berkembang ada daya dukung yang disebabkan oleh manusia itu sendiri sehingga pariwisata di suatu tempat tersebut menjadi maju nah inilah yang akan kita bahas pada pertemuan pertama kali ini tentang konsep geografi pariwisata so jangan kemana-mana tetap stay tune di channel Pak Septa kita simak penjelasannya setelah yang satu ini so check this out jadi pada pertemuan yang kedua di mata kuliah geografi pariwisata kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup geografi pariwisata bagaimana kita membahas tentang pariwisata dalam ruang lingkup geografi kita menuju ke slide berikutnya nah konsep dasar geografi pariwisata yakni geografi dalam ilmu pengetahuan sebagai interaksi manusia dan lingkungan sebagai suatu sistem rumah tangga atau ekosistem dan sistem keruangan atau spasial sistem jadi konsep dasar geografi pariwisata itu bisa dikatakan bahwa geografi itu sebagai ilmu yang ilmu yang saling berinteraksi antara manusia dan lingkungan dimana lingkungan itu sebagai sebuah sistem rumah tangga pariwisata atau ekosistem dan sistem keruangan atau space system nah kegiatan pariwisata merupakan perwujudan geografis yaitu hasil dan aktivitas manusia dalam membuat atau mempuk sumber daya bagi kehidupannya nah jadi pengertian pariwisata dari sudut pandang geografi ini bisa dikatakan bahwa bagaimana kegiatan pariwisata merupakan perwujudan geografis yakni hasil aktivitas manusia ya kan dan bagaimana aktivitas manusia itu bisa mempengaruhi sumber daya bagi kehidupannya jadi dengan munculnya pariwisata ini secara tidak langsung ataupun secara langsung itu akan mempengaruhi sumber daya bagi kehidupannya misal kita ambil contoh ketika di Malang ditemukan sebuah reruntuhan candi atau di suatu tempat di Jawa Timur itu ditemukan reruntuhan candi maka wilayah yang ada di sekitarnya itu akan menjadi ramai nah dari ramainya kegiatan masyarakat mungkin ada yang buka warung mungkin ada yang buka tempat nongkrong untuk ngopi nah ini adalah aktivitas manusia nah reruntuhan candi itu tadi ditemukan secara tidak sengaja misal karena adanya proses penggalian atau eksakalvasi atau orang-orang yang sedang bercocok tanam atau menggali sumur kemudian menemukan sebuah bukti artefak nah artefak inilah yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim BPCB atau Balai Pelestarian Cakar Budaya dan dia disana ternyata menemukan sebuah struktur candi nah ini adalah kemudian itu yang dimaksud perwujudan geografis itu seperti itu jadi candi-candi itu yang ada pada masa lampau itu secara keseluruhan memang mereka terkubur oleh struktur tanah karena mungkin adanya faktor letusan gunung berapi kemudian adanya gempa tektonik sehingga terjadi longsoran nah ini yang bisa kita lihat dari perwujudan geografis inilah kemudian memunculkan adanya aktivitas manusia ada orang yang datang ke situ ingin melihat sehingga nanti semakin banyak orang yang datang ke situ itu semakin mempengaruhi sumber daya bagi kehidupannya jadi ini adalah pengertian pariwisata dari sudut pandang geografi kita menuju ke slide berikutnya pengertian geografi pariwisata dan pengertian dari geografi pariwisata dan geografi pariwisata nah geografi itu adalah ilmu yang mengorekan ya tentang ruang keadaan permukaan bumi serta manusia yang menempatinya jadi kalau kita berbicara tentang geografi itu berarti kita akan berbicara tentang keadaan permukaan bumi ya kan dan bagaimana manusia bertempat tinggal diatasnya semisal kita akan melihat manusia di kota dengan manusia di desa itu memiliki pola tempat tinggal yang berbeda misal kalau di desa itu mereka cenderung mengikuti pola aliran sungai karena mereka masih bergantung dengan sungai sebagai sumber kehidupan tetapi kalau di masyarakat kota mereka tidak lagi bergantung kepada sungai tetapi mereka lebih mengikuti pola pemukiman jalan raya nah ini yang dimaksud tentang ruang keadaan permukaan bumi ya serta bagaimana manusia yang tinggal di atasnya nah pariwisata itu adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha pemerintah dan pemerintah daerah pemerintah yang disini yang maksudnya yang pemerintah saja itu adalah pemerintah pusat nah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas kita lihat saja tempat-tempat wisata di Malang misalnya kita ambil scoop yang lokal atau mungkin di tempat yang lain fasilitas yang disediakan oleh masyarakat itu secara grade sudah sangat baik ya sudah sangat baik misalnya adanya kamar mandi kemudian adanya tempat mencuci tangan karena sekarang sedang protokol kesehatan kemudian ada cafe atau kantin yang menyediakan kebutuhan untuk logistik yang pengunjung atau untuk spot foto-foto nah ini adalah fasilitas yang disediakan oleh masyarakat misalnya masyarakat itu bersuadaya bersuadaya untuk membuat sebuah kelompok pengelola tempat wisata dan itu biasanya banyak sekali kita temui di tempat wisata baru atau tempat wisata dadakannya nah kalau pengusaha ini memang dia mencari sebuah income atau pemasukan jadi dia melihat sebuah prospek disitu ada tempat wisata baru kemudian dia kembangkan dia bernegosiasi dengan warga masyarakat sekitar pengelolanya kemudian bernegosiasi untuk bisa tidak seandainya di merger nanti sistem keuntungannya bagi hasil nah kalau pemerintah berarti pariwisatanya sudah diakuisisi oleh pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan biasanya ini lebih ke wisata yang berbau geografis seperti pantai gunung kalau di Malang pantai selatan itu mereka sudah yang yang mengelola itu Pemkap pemerintah kabupaten begitu juga TNPTS atau Taman Nasional Bermutengger Semeru itu juga sudah dikelola oleh Menteri Kementerian Kehutanan nah itu yang dimaksud nah geografi pariwisata adalah cabang daripada bidang ilmu geografi yang mengkaji berbagai hal yang terkait dengan aktivitas perjalanan wisata meliputi karakteristik destinasi atau objek wisata kemudian aktivitas dan berbagai fasilitas wisata serta aspek lain yang mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah jadi bisa dibilang bahwa ketika kita berbicara tentang karakteristik destinasi objek wisata itu objek wisata itu bisa objek wisata sejarah kemudian wisata kuliner kemudian ada juga wisata urban legend kemudian ada juga wisata geologi nah ini kan bermacam-macam itu karakteristik destinasi objek wisata ada juga aktivitas dan berbagai fasilitas wisata itu misalnya ketika kita berkunjung ke salah satu objek wisata kira-kira di objek wisata tersebut menyediakan fasilitas apa saja sih ini yang perlu kita juga bahas dalam geografi pariwisata serta aspek lain yang mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah aspek lain ini misalnya ketika kita menuju ke tempat tersebut perlu transportasi apa saja sih mudah tidak untuk dijangkau atau sulit tidak untuk menjangkau tempat pariwisata tersebut nah ini perlu kita ulas juga dalam geografi pariwisata kita menuju ke slide berikutnya nah dalam pandangan geografi itu ada tiga hal yang perlu kita bicarakan yang pertama geografi mutakhir itu memastikan arah perkembangan geografi arah perkembangan dari keilmuan geografi untuk dapat diterapkan pada berbagai bidang geografi yang beraneka tingkat pengembangannya dalam hal budaya serta penguasaan teknologi atau biasanya ini lebih ke bagaimana geografi itu dapat dikembangkan untuk menangkap fenomena budaya apa saja serta teknologi apa yang kira-kira dapat dikembangkan dalam mengembangkan pariwisata suatu daerah tersebut nah yang kedua dalam tahapan ini studi geografi itu dapat berorientasi pada masalah interaksi manusia dengan lingkungan selain itu juga dapat berorientasi pada studi wilayah permukaan bumi dipandang sebagai lingkungan hidup dimana manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam oke kita bahas dalam tahapan ini studi geografi berorientasi pada masalah interaksi manusia dengan lingkungan nah kira-kira dengan adanya tempat wisata tersebut atau lingkungan yang mengandung obyek wisata tersebut itu banyak atau tidak sih yang tinggal di situ ini menarik atau kita juga bisa lihat contoh di merapi itu kan permukaan bumi ini dipandang sebagai lingkungan hidup nah meskipun merapi itu dianggap sebagai gunung merapi yang masih aktif dan berbahaya ketika sewaktu-waktu meletus tapi banyak juga masyarakat yang masih tinggal di sekitar lereng gunung merapi kenapa karena tanahnya yang sumbur abu vulkanik itu menimbulkan menyebabkan tanah yang ada di sekitar lereng gunung itu menjadi sumbur sehingga bagus untuk pertanian atau perladangan ini yang dimaksud bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam artinya fenomena alam tadi justru menjadi sebuah manfaat bagi manusia meskipun di suatu sisi itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya atau di sisi yang lain itu juga bisa mendatangkan income pendapatan karena menjadi destinasi wisata nah begitu nah yang ketiga potensi dan masalah unsur-unsur geografi sangat bervariatif sehingga perlu kajian secara spasial dan temporal untuk mengenali watak atau sifat wilayah ini yang Pak Septa masuk space itu tempat temporal itu waktu temporal itu waktu berarti harus ada pengkajian tempat dan waktu yang spesifik misal karakteristik kota Malang dengan karakteristik kota Surabaya itu beda secara spasial itu beda Malang letaknya di daratan tinggi sedangkan Surabaya di daratan rendah Malang itu tempatnya lebih sejuk Surabaya tempatnya kondisi cuacanya lebih panas nah ini yang dimaksud pengkajian secara spasial dan temporal meskipun kalau kita temporalnya kita samakan dalam musim penghujan di Malang pun banjir di Surabaya juga banjir nah ini perlu ada pengkajian pengkajian lebih lanjut untuk mengatasi seandainya nanti ini masuk dalam karakteristik dari geografi pariwisata loh teman-teman mengatasi seandainya nanti ketika musim penghujan tiba itu tidak lagi ada banjir nah ini perlu kita kaji ya ini potensi potensi kita lanjutkan ke slide berikutnya teman-teman semua nah konsep pariwisata secara umum konsep pariwisata secara umum itu adalah perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang lebih dari tiga hari dengan menggunakan kendaraan pribadi kendaraan umum atau biru atau travel agent tertentu dengan tujuan untuk melihat berbagai tempat atau suatu kota baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri nah sebenarnya geografi pariwisata ini kita jalan-jalan aja materinya jalan-jalan ke suatu tempat wisata yang disitu ada apa konsep geografisnya dan konsep wisatanya dapat nah kemudian kita ungkap disitu jadi sebenarnya kalau ingin lebih mudah sih seperti itu karena konsep pariwisata secara umum seperti yang sudah teman-teman bisa lihat disitu bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok atau seorang atau lebih dari tiga orang ya kan biasanya grup dan itu lebih dari tiga hari menggunakan kendaraan pribadi traveler kan misalnya umum atau biro agent tertentu untuk melihat-lihat berbagai tempat atau suatu kota baik di dalam negeri maupun di luar negeri kita menuju slide berikut oke batasan kajian pariwisata itu sama dengan pendidikan geografi nah berbagai konsep geografi dikemukakan dalam pembahasan pariwisata agar pembahasan pariwisata tetap pada bingkai geografi walaupun pada pembahasan materi yang sama jadi seperti ini teman-teman ketika kita membahas tentang pariwisata seperti tadi yang sudah disinggung di awal karena ada ada unsur geografinya berarti apa yang menjadi pembentuk utama dari wisata tersebut maka pembentuk utamanya adalah unsur geografisnya jadi ketika membahas wisata berarti kita tidak bisa lepas dari unsur-unsur geografisnya agar kajian pariwisata itu tetap dalam bingkai geografi sehingga kita temukan sebuah konsep geografi pariwisata konsep spasial dan temporalnya itu terhadap pengembangan sebuah wisata seperti itu kita menanjutkan ke slide berikutnya nah peranan geografi pariwisata dalam kepariwisataan jadi misalnya kita dapat mengkaji permasalahan dalam pariwisata dengan menggunakan pendekatan dan prinsip geografi misalnya setelah erupsi gunung merapi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu menetapkan wilayah merapi sebagai destinasi wisata meskipun secara spasial secara lingkungan itu tempat yang berbahaya karena sewaktu-waktu rawan terjadi letusan gunung merapi nah tetapi di satu sisi itu juga bisa menghidupi warga masyarakat yang tinggal di sekitar lering gunung berapi kenapa seperti yang sudah saya singgung bahwa abu vulkanik itu mengandung unsur hara yang sangat tinggi sehingga baik untuk tanaman ketika ditanami apapun itu akan menjadi sumbur tanamannya seperti itu nah itu yang dimaksud mengkaji permasalahan dalam pariwisata dengan menggunakan pendekatan dan prinsip geografi kita menuju ke slide berikutnya nah kita tahu bahwa kegiatan pariwisata di Indonesia itu ternyata ada kisahnya nah kisahnya itu diawali dari zaman romawi yang melakukan perjalanan wisata karena kebutuhan praktis ya jadi mereka berwisata itu istilahnya traveling itu hanya untuk beribadah mungkin ya beribadah nah kalau di Indonesia itu hampir sama karena dorongan keagamaan tadi itu jadi pada zaman Hindu Buddha di Nusantara atau di Indonesia itu di Bali telah terjadi perjalanan wisata karena dorongan keagamaan nah jadi perjalanan wisata internasional di Bali itu telah dimulai pada permulaan abad ke-20 dimana sebelumnya bahwa pulau Bali diketemukan oleh orang Belanda pada tahun 1579 siapa sih orangnya orangnya itu adalah Cornelis de Houtman nah dia itu sebenarnya tujuannya adalah berkeliling dunia untuk mencari rempah-rempah lalu sampai di Indonesia nah dari pulau Jawa tadi ya karena tujuan dari Cornelis de Houtman tadi itu berusaha untuk mencari rempah-rempah dari pulau Jawa si Cornelis ini melanjutkan perjalanan ke timur nah dari ke Jawa terlihat sebuah pulau yang rimbun dikiranya pulau tersebut menghasilkan rempah nah setelah mendarat mereka tidak menemukan rempah apa yang mereka menemukan di pulau tersebut mereka hanya menemukan sebuah kehidupan dengan kebudayaan yang menurut pandangan mereka sangat tidak pernah dijumpai di tempat lain yang mereka kunjungi selama mereka bergelir dunia alamnya sangat indah mempunyai daya tarik tersendiri dan pulau ini oleh penduduknya dinamakan Bali nah hal inilah yang kemudian dilaporkan kepada Raja Belanda pada saat itu kemudian pada tahun 1920 mulailah wisatawan dari Eropa datang ke Bali hal ini berkat dari kapal-kapal dagang Belanda yakni KPM atau Konigle Packard Karp Matskapai yang dalam usahanya mencari rempah-rempah ke Indonesia dan juga agar kapal-kapal tersebut mendapat penumpang dalam perjalanannya ke Indonesia lalu mereka memperkenalkan Bali di Eropa sebagai The Iceland of God nah ini menarik teman-teman jadi ibaratnya sambil menyelam minum air tujuannya awalnya mencari rempah-rempah tetapi karena disitu kemudian menemukan sebuah tempat yang eksotis dilaporkanlah Keraja Belanda nah ketika mereka lapor ke Belanda Raja Belanda itu di Eropa di Belanda itu semakin beredar luas ya kabar yang namanya The Iceland of God ini nah akhirnya orang-orang Eropa itu penasaran dimana sih Iceland of God ini akhirnya mereka ikut KPM ini konigle Packard Mas Kapai ini ikut ke Bali untuk membuktikan kebenarannya benar gak sih eksotis pulau Bali ini kata dari cerita yang beredar di Eropa akhirnya mereka ber ramai-ramai sembari mencari rempah sembari mereka juga mengangkut penumpang untuk bisa melihat pulau Bali nah dari pelajaran tersebut mereka sadar akan adanya perbedaan antara daerah yang satu dengan yang lain perbedaan antara berbagai tempat di permukaan bumi baik menyangkut aspek fisiografis maupun keadaan sosial ekonomi dan budayanya nah kemudian terjadilah yang namanya kegiatan pariwisata baik baik saya kira itu dulu yang bisa bapak sampaikan sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya jika kalian memiliki permasalahan mengenai konsep dari geografi pariwisata kalian bisa tuliskan di kolom diskusi di akun pada dikti kalian masing-masing sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya saya akhiri selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh